Intro Halo teman-teman ketemu lagi di channel Niakia Sister di video kali ini kita mau ajak teman-teman untuk virtual tour ke villa yang berada masih di area batu Malang jadi ini masih dalam rangka perjalanan java trip 2023 Niakia nah ini untuk lokasinya gak jauh dari area Jatim Park jadi kalau teman-teman mau main ke Jatim Park ini masih deket banget untuk villanya dan untuk jalannya sendiri ke villa ini gak begitu susah ya teman-teman jalannya cukup bisa buat dua mobil dan ini villanya berada di dalam komplek perumahan gitu sih teman-teman untuk nama villanya sendiri itu villa cendana nah ini dia kita masuk ke area komplek dari villa cendana jadi di perumahan ini kayak ada banyak rumah yang dijadikan villa atau homestay gitu teman-teman nah ini kita menyusuri jalan jadi ini jalannya gak begitu jauh sebenarnya dari gerbang utama yang tadi cuma lurus aja nah ini sebelah kiri kita ada villa cendana di villa cendana ini jadi ada kayak satu rumah gitu ya teman-teman cuma dibagi jadi tiga bagian untuk nomor itu nomor 17 jadi ada 17A, 17B, sama 17C nah kebetulan kita ambil yang 17B nah untuk parkirnya sendiri itu bisa untuk tiga mobil mungkin satu villa itu bisa satu mobil ya teman-teman jadi kalau untuk yang 17B itu kayak ada di tengah-tengahnya ini ada tangga nah itulah naik atas itu untuk villa yang 17B nah di bawah dari villa 17B ini ada villa 17C di sebelah kirinya ada yang 17A kalau 17A itu yang lebih besar ya teman-teman oke kita sekarang mau masuk ke dalam villa cendana nomor 17B jadi di tangganya sendiri selain memang sama mereka disediakan lampu itu juga ada kayak roasternya gitu itu masuk cahaya juga sih teman-teman jadi gak begitu gelap ya kalau untuk naik ke tangganya nah ini kita masuk ke dalam villanya begitu masuk itu langsung ada satu area yang terhubung antara living area sama kasur nah ini di living areanya ada sofa lalu di depan dari sofanya ini ada TV dan TV-nya juga sudah smart TV ya teman-teman di villa cendana ini di bawahnya ini ada rak juga nah ini ada nah tuh teman-teman bisa lihat ya kalau ini sudah terfasilitasi untuk smart TV dan internet jadi ya lumayan kenceng sih untuk internet yang ada di di cendana ini teman-teman ini ada host rulesnya peraturan-peraturan yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan di villa cendana nah kita cek satu-satu untuk apa yang ada di lemari dan laci yang ada di bawah ini jadi mereka juga menyediakan alat makan itu tadi ya teman-teman kalau teman-teman pesen ojek online nah itu mereka sudah sediakan lalu untuk hair dryer juga ada sama itu ada slivers ya teman-teman teman-teman dapat dua slivers nah disebelah dari living area itu ada satu rak menyimanan dan terbuka aja ya teman-teman ini disini bisa simpen barang bawaan dan gantung baju dan itu diatasnya sebenarnya ada rak lagi cuman ketinggian kayaknya dan kita nggak perlu nyampe yang paling atas dibawahnya juga ada laci ini seru banget sih teman-teman untuk desainnya itu nggak yang aneh-aneh cukup kekinian dan minimalis, simple konsep-konsep bohemian juga kayaknya mereka terapkan di villa cendana ini nah ini ada dapat dua mineral water lalu ada gelas dan ada coffee set jadi kalau mau ngopi ini bisa disediakan pemanas airnya juga teman-teman di sebelah dari pantara kasur dan itu tadi meja untuk coffee set itu teman-teman untuk villa cendana yang 17B ini sih lebih peruntukannya untuk orang-orang yang mau honeymoon ya teman-teman ya tapi untuk kita yang keluarga juga masih cocok karena apa karena ini kasurnya gede banget sih dan kita berempat tidur disini aja muatnya dan dia kan mikir satu mau di sofa tapi ternyata kita coba berempat disini muat cuman ya itu sayangnya di cendana villa ini walaupun alesannya karena dibatu tapi mereka tuh nggak jadi mereka nggak nyediakan AC nah itu aja sih maksudnya sebenarnya untuk ukuran dinginnya di batu ini kan nggak melulu dingin ya kayak siang itu kan agak panas ya mereka memang sediakan ada kipas angin cuman kalau menurut kita sih tetap pakai AC sih kalau bisa ada AC itu lebih baik jadi nyaman aja gitu kan kalau kita mau udara nggak terlalu panas dan untuk di kasurnya sendiri itu disediakan empat bantal dan satu cushion lalu itu ada sofa bangku single seat gitu temen-temen jadi bisa ya buat duduk-duduk nyantai disitu sambil ngopi ngeteh bisa dan mereka juga ada kulkas kecil tapi di kulkasnya ini nggak ada isinya ya temen-temen jadi tapi kalau emang mau nyimpen barang-barang yang emang perlu masuk kulkas ini bisa banget taruh disini dan ya serunya karena desainnya itu ya temen-temen desainnya itu nggak aneh-aneh dan semua barang yang ada tuh cocok aja jadi satu kesatuan gitu temen-temen oke sekarang kita mau lihat ke kamar mandinya jadi untuk kamar mandinya itu pintunya menggunakan pintu kaca gini temen-temen nah di dalam kamar mandinya sendiri juga kita senangnya tuh karena bersih dan harum gitu untuk wanginya pun enak yang ada di Villa Cendana ini pengharumnya tuh nggak yang nyelakit di hidung tapi enak gitu bikin suasananya jadi nyaman dan mereka banyak kayak tanaman-tanaman hias yang artifisial gitu ya temen-temen lalu ini ada dua handuk disediakan dan untuk klosetnya itu kloset duduk plus untuk bilasnya itu pakai yang handshower temen-temen untuk amenitis sendiri mereka juga sediakan ini ada dua sikat gigi lalu untuk kumur-kumur dan ada ini sabun cuci tangan juga temen-temen disediakan sama mereka untuk area bilasnya atau untuk tempat mandinya itu menggunakan rain shower dan juga ada untuk kran ya temen-temen jadi kalau yang muslim biasa kalau mau wudhu nah itu nggak susah dan ini ada satu crane sebenarnya sih nggak pakai kre itu juga nggak apa-apa ya karena itu sebenarnya kaca yang udah kayak dipakaiin stiker sunblast gitu jadi nggak kelihatan ke kamar langsung dan yang kita senang di kamar mandi ini untuk pencahayaan ya temen-temen kayak ini ada jendela lagi nah jendela ini sebenarnya terhubung ke luar cuman ya senangnya itu karena cahayanya itu jadi nggak yang gelap gitu temen-temen nah ini sleepers yang tadi ya jadi dapat dua sleepers untuk kita kalau nginep di Villa Cendana dan ini sih yang jadi juaranya temen-temen jadi mereka ada area balkonnya nah di balkon ini ada bathtub atau jacuzzi nah cuman ya ini sayangnya lagi nih untuk jacuzzi ini hanya ada air dingin jadi nggak ada air panasnya nah itu sih maksudnya kan ya kalau klaimnya dingin ya mesti ini bisa ada air panasnya ya cuman di jacuzzi yang nggak ada air panas di dalam ruangannya nggak ada AC maksudnya kayak agak kebalik aja gitu kebalik-kebalik yang dimaksudnya tapi ya nggak apa-apa nah ini terserah temen-temen sih mau mandi di jacuzzi atau nggak mau apa yang masalah AC apa segala macem itu balik ke kebutuhan masing-masing ya walaupun nggak sesuai dengan apa yang kita mau ya kita cukup menikmati untuk menginap di Villa Cendana ini ya karena view-nya juga bagus ada luas gitu nggak yang kelihatan kayak sempit dan untuk jacuzzi juga bersih layanan apa kamarnya segala macem juga bersih tapi ya ada plus minus ya emang kalau untuk di Villa gitu ya temen-temen dan ya kayak biasa kalau udah ada tempat yang bisa main air nih ya Kia nih nyempetin aja bisa buat main air walaupun cuman kecipa-kecipuk ya mereka seneng banget untuk main air temen-temen kalau temen-temen lihat di belakang dari Nyakia itu lagi turun kabut jadi walaupun turun kabut sebenarnya nggak dingin sih temen-temen dan ini view untuk malemnya jadi kelihatan city light gitu apa kota batunya ya temen-temen itu bisa kelihatan dan ini suasana ketika pagi harinya nah pagi harinya itu keren banget langsung kelihatan ada Gunung Arjuna ya temen-temen Nyakia sama Kia nikmatin banget untuk udara pagi suasana paginya itu yang seger banget yang sejuk banget nah sebelum main air si Nyakia sama Kia ini ya mereka mau cari keringat lah kita jalan-jalan di area perumahan yang di Villa Cendana ini temen-temen dan ternyata pas kita lihat-lihat itu ada juga satu rumah yang ada tulisan Villa Cendana juga nah mungkin itu salah satu villa yang mereka juga cuman kita belum browsing-browsing untuk informasi villa itu nah itu mungkin kayak satu rumah gitu ya temen-temen kalau kita lihat dari tampilan depannya disini ya kebetulan ada yang jual telur gulung ya kita sempetin aja buat jajan kita buat nyemil-nyemil iseng kita beli telur gulung ini temen-temen oke itu aja untuk virtual tour kita di The Candana Villa Batu kalau teman-teman suka dengan video ini bisa bantu like yang belum subscribe bisa bantu subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati